Akankah Indonesia mengalami krisis ekonomi? Lalu dampak apa saja yang akan dirasakan ketika itu terjadi? Melansir dari pernyataan Presiden RI dengan ambruknya ekonomi dunia yang melanda sekarang seperti Inggris. Dapat mengakibatkan efek negatif pada perekonomian Indonesia, terutama di bidang bahan pokok dan energi akibat keadaan dunia akhir-akhir ini. Kemudian langkah pemerintah yang memangkas subsidi BBM mengakibatkan inflasi domestik yang kian menguat pada akhir-akhir ini, seribu rencana matang dan terarah dari pemerintah harus benar-benar bisa mengatasi inflasi sekarang. Menkeu Indonesia Srimulyani bahkan telah memproyeksikan krisis ekonomi di Indonesia yang telah dimuat informasinya di pers. Bahkan badai PHK di sejumlah perusahaan terus bertambah. Kejadian ini menandakan bahwa perekonomian pengusaha atau perusahaan swasta mulai tidak stabil dalam keuangannya akibat kondisi saat ini. Jika kita melihat masa lalu, krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 diakibatkan oleh besarnya hutang ke luar negeri. Kejadian ini membuat suku bunga di Indonesia semakin tinggi sekaligus inflasi semakin tinggi. Hal ini membuat suku bunga dan inflasi semakin kuat. Sehingga rakyat kesusahan mencukupi kebutuhan hidupnya dan menurunkan daya beli di Indonesia yang cukup hebat. Penjerahan terjadi di mana-mana. Tamparan keras bagi pemerintah kala itu. Namun Menteri BUMN Indonesia Erik Thohir di Pers Liputan 6 mengatakan bahwa Indonesia tidaklah berada di jurang krisis ekonomi dengan berbagai pemaparannya. Hal ini pastinya menjadi angin segar juga pertanyaan dari rakyat Indonesia akan pernyataannya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Langkah pertama yaitu dengan menabung lebih besar dan hentikan aktivitas berlebih lainnya. Karena tidak ada yang bisa menolong diri kita selagi krisis melainkan diri kita dan keluarga terdekat. Kedua, memilih produk UMKM untuk kebutuhan pokok. Agar daya beli di Indonesia terus terjaga. Dan krisis dapat dihindari oleh kita.